Inilah rahasia Sabdo Palon dan Syah Subakir yang wajib Anda ketahui. Kisah Perjanjian Antara Sabdo Palon dengan Syah Subakir Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai Pamomong, Danyang Gaib, Tanah Jawa dengan Syah Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit berjenre wayang song-song. Wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sebuah desa tempat situ Sunan Derajat. Titik Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Usmania di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang Sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamia ke Tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, dol. Titah dari baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi Tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam. Di bawah ini adalah dialah antara Sabdo Palon dengan Syah Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syah Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa ini. Ada pun keahlian Syah Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imajiner yang penulis olah dari hikayat. Tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syah Subakir Kisanak, siapakah kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon Aku ini Sabdo Palon, pamomong. Penggembala Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Lalu dikenal sebagai Kelura Syama Botronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syah Subakir Oh, berarti kisanak ini adalah Danyang. Penguasa Tanah Jawa ini Perkenalkan kisanak, namaku adalah Syah Subakir berasal dari Tanah Siam Persia. Sabdo Palon Ada hajat apa gerangan jengan niko? Anda Rawoh Datang Di Tanah Jawa ini? Syah Subakir Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertata di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon Ceritakanlah selengkapnya kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syah Subakir Baiklah Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik Ilham Titik Wisik dari Hiang Akaryo Jagat, Gusti Auloh Zat Yang Maha Suci Lagi Maha Luhur Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, beramana dan resi di Tanah Jawa. Hindu Pada bahasa kami disebut, Ulama Sabdo Palon Jadi jangan diko ini termasuk ulama itu tadi? Syah Subakir Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Ada pun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon Bukankah Kisanak tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha? Yang berasal dari Tanah Hindu? Buat, apalagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syah Subakir Biarkan Kowulodasi, rakyat, yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai dan yangnya Tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan. Kepercayaan Tanda tanya Kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Sabdo Palon Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kowulodasi di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syah Subakir Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini. Sabdo Palon Secara ringkas kepercayaan Jawa gini, manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kalah meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat. Tan Kenoki No Yong Opo tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya. Bawono Agung dan Bawono Alit Jagat Besar dan Jagat Kecil Alam Semesta dan Alam Manusia Wong Jowo meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat. Juga dekat dengan manusia. Dia juga diakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada sang pencipta. Mereka lambangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong namun sejatinya bukan kosong namun berisi sang maha ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut sanggar pemujaan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong. Tempat atau kamar kosong. Untuk arah pemujaan. Karena diakini bahwa di mana ada tempat suung disitu ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir. Nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman. Pegangan atau pakaian. Yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya dibalik semua yang mawujud ini ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta. Pengatur dan pengayum alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia. Bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung yaitu menebarkan wulas asih kepada alam. Gummpiar. Kepada sesama-sesama titah atau mahluk. Lihatlah sang dan yang betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan. Perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah buberah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka salin sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang. Bersusah payah. Mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawa Taagung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, ikinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon. Wilayah. Kekuasaanmu ini. Sabdo Palon. Baiklah jika begitu. Tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir. Apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun. Bangunan. Luarnya nampak cakrak. Gaya. Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wang Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya. Hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung maka aku akan datang lagi. Ingat itu. Lima ratus tahun lagi jika syarat. Syarat ini kau abaikan aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir. Baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat. Betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Ini. Namun jika suatu saat kelakarena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukan dalam kuasa ku lagi. Biarlah Gusti Kang Akario Jagat yang menentukannya. Memang susah untuk mengetahui keadaan. Asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nun jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun, upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat. Meski tidak sepenuhnya benar 100 persen. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu. Seperti dalam serat jangka Syekh Subakir. Sampun Sangang Ewa Warsa. Inggi Wontan Pulong Ngeriki. Deduku Inhar Ditidar. Sawek Antuk Sewu Warsi. Langkung Tahun Puniki. Syekh Bakir Gawok Ang Rungu. Dika Niku Wong Napa. Napa Ta Ayek Ti Janmi. Umur Dika Denetaka Liwat Liwat. Yang Artinya Antara Lain. Sudah 9.000 Tahun. Ya. Saya Syema. Sudah ada di pulau ini. Jawa. Koma. Di Pedusunan di Gunung Tidar. Tapi baru seribu tahun berjalan. Di sini, Syekh Subakir heran mendengarnya. Engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia? Kok usianya luar biasa. Tetik 2. Demikian perkenalan Syema dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Syema bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh Demit. Jin, Gendruwa Bekasaan dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir dimakan Demit. Binaduk Demit. Dari serat ini, ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi pulau Jawa. Jeng Sultan Rumkang Winarni, Angsal Sasmitaningsukma, Dinauhan Angiseni, Manung Sapilojawi. Syekh Subakir mengambil orang-orang keling. Tanda tanya. Kurung tutup. Untuk dibawa mengisi pulau Jawa, sebanyak 2 laksa. 20 ribu. Keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi. Menjadi penghuni P. Jawa. Adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula, Syema adalah manusia. Sanghyang Syema lon uwuusnya. Gisumanggakar saaji. Sajatin gih kaula. Lankirakati yang jawi. Ingkina prapteng mangkin. Kawakdapla inggi ulun. Wong jawakunamula. Sadere ngadika prapti. Kulamanggin marbabu pucak hal daka. Namun, selama bertapa ribuan tahun itu pula, Pulau Jawa sudah berubah isinya. Bukan manusia seperti Syema, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangak Syekh Subakir. Yaitu pertemuan antara Syema dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal. Mengusir. Para de demit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa Tanah Jawa belum dihuni. Oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Bakir lon angandika. Saiki ing Tanah Jawi. Pandurung ana manung sa. Panisi rupa wanadri. Hyang Syema matur aris. Kawula saja tosipun. Ingkina makina. Sadere nging tuan prapti. Hamba kali dedukuh rebabu arga. Artinya, Syekh Subakir berkata, sebenarnya di Tanah Jawa, belum ada manusia, masih berupa hutan. Hyang Syema menjawab dengan lembut. Hamba ini sebenarnya, di masa lalu, sebelum kedatangan tuan, hamba berdua. Syema dan Togok. Ini penghuni Jawa yang bertempat di gunung Merbabu. Namun, dalam serat ini Syema sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia. Tetapi keturunan dewa, sang yang tunggal atau manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir. Namun, pada intinya bahwa Syema dan Togok di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa. Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain misalnya babet demak pesisiran yang menerangkan silsilah orang tua. Sang yang tunggal adalah sang yang wenang. Putra dari sang yang wening. Putra dari sang yang nurasa. Putra dari sang yang nurcahyo atau sayid anwar. Putra dari nabi ses. Kurung Buka Dalam versi lain, sang yang wening dan menang adalah satu pribadi. Titik Dalam serat jangka Tanah Jawi, Syema adalah keterunan dari nabi ses. Jika digabungkan babet demak pesisiran, karena anak dari sang yang tunggal. Titik Namun, dalam babet demak pesisiran, nama Syema tidak muncul sebagai anak sang yang tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Syema di satu sisi mengaku anak sang yang tunggal, namun dalam babet demak pesisiran, tidak masuk. Demikian pula dalam babet Tanah Jawa, Syema dan Togok itu menjadi, penderek, Raden Palasara yang merupakan keturunan dari Said Anwar. Dalam babet Tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa. Dimana kemudian, Kurawa, Pandawa adalah bagian dari keturunannya. Ini menjadi terbalik bahwa kisah Mabrata itu mulanya dari Jawa. Titik Dalam serat babet demak pesisiran, nabi Ibrahim itu berbeda dengan Batara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Said Anwas. Saudara Said Anwar. Titik Batara Brahma adalah keturunan dari Said Anwar. Masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi mengenai leluhur Jawa. Buku lain, yaitu Sejarah K.A.W.I.T.A.N.E.W.G.A.W.L.A.N.W.Kanung menggambarkan Pertama Zaman Jama Jujah. Puluhan ribu buku ini ditulis pada tahun 1931. Sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang, seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa Jama Jujah periode 5.000 tahun. Sebelumnya, manusianya sudah mengalami kemajuan. Sudah memakai cawet dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat lingga. Suku lingga. Titik Masa Kuna Sebelum Masehi, orang-orang sampit berhijrah ke Nusa Kendeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukan pada sebutan banteng yang gemati, penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab banteng perempuan disebut Jawi, yang gemati, kemudian disebut Jawa. Orang-orang sampit yang mengungsi ke Jawa ini kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa. Yaitu 230 tahun sebelum Masehi. Bukan Saka. Titik Tahun itu disebut Tahun Hawuning. Pengingat. Titik Tokoh pimpinan rombongan eksodus ini namanya Hiseng Dang. Yang kemudian disebut Danghyang. Danyang. Titik Mereka berasal dari sampit yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini, maka orang Jawa. Dalam pengertian, pendatang baru yang gemati, mau menghormati orang Lingga adalah 230 SM. Namun penduduk Jawa asli, suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian, mulainya peradaban Jawa itu 230 SM. Karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa. Sementara suku Lingga yang masih tertinggal. Hidup di gua, hutan dan bergantung pada alam, belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi serat jangka Syah Subakir dan serat jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Syah Subakir di Tanah Jawa dari sumber lain, sekitar tahun 1404. Jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu Tanah Jawa tak ada manusianya. Maka akan muncul banyak persoalan. Bagaimana dengan kerajaan Singasari, Kediri dan lainnya yang sebelumnya ada? Tentu membaca serat jangka Syah Subakir dan serat jangka Tanah Jawi ini tidak bisa seleterlek ini. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermenetik dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab serat jangka itu pesan besarnya adalah mengenai prediksi masa depan Jawa dalam periodisasi. Tertentu, bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. So, masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam siapa sebenarnya leluhur orang. Jawa di masa lampau sekali. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal. Sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga dan sebagainya, maka akan dimungkinkan banyak versi. Kembali lagi, bahwa kata Jawa itu bisa diartikan, gemati, perhatian, menghargai, menyayangi. Jadi siapapun mereka bisa melakukan itu semua di pulau Jawa ini, akan menjadi leluhur Jawa, entah dia dari belahan dunia manapun. Asteris. Catatan. Keling, dalam Wikipedia adalah daerah yang sekarang bernama India. Benua Keling. Seperti tercantum dalam sejarah Melayu. Pada masa ini perkataan ini kebiasaannya merujuk kepada suku bangsa Dravida termasuk kaum Tamil. Telugu dan Malayalam. Di kawasan yang dulunya Kalinga. Penduduknya pada hari ini bertutur dalam bahasa-bahasa Telugu dan bahasa Oria. Sekian dan terima kasih.